Saudara setelah adanya lima warga kota Tasikmalaya Jawa Barat yang positif COVID-19, wali kota Tasikmalaya akan merapkan kebijakan pembatasan akses jalan secara lokal. Pemberlakuan status pembatasan akses jalan akan dilaksanakan mulai hari Selasa besok. Semua angkutan umum atau sarana transportasi yang hendak masuk ke wilayah kota Tasikmalaya mulai dari angkutan darat, kereta api, hingga transportasi lainnya dilarang masuk tanpa seizin petugas. Selain itu tim gugus tugas bersama dinas perhubungan kota Tasikmalaya akan membentuk pos penjagaan di setiap akses masuk ke wilayah kota Tasikmalaya. Sementara itu wali kota Tasikmalaya Budi Budiman menyatakan Tasikmalaya akan melakukan pembatasan akses jalan secara lokal. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona sekaligus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat Tasikmalaya. Untuk itu wali kota meminta warganya meningkatkan kesadaran akan pencegahan penyebaran virus corona. Lodon lokal Pak Wali? Ya, lodon lokal lah. Dan bentuknya kan teknisnya bagaimana, kita juga harus banyak memperhitungkan kan. Kita lockdown ketat, tidak masih masuk juga. Kita masih banyak kebutuhan-kebutuhan pokok yang masyarakat Tasikmalaya juga kita hitung. Tapi salah satunya jelas bagaimana kita menjaga jarak itu penting. Kerumunan-kerumunan yang ini juga sudah terus harus semakin masif gitu kan. Kesadaran masyarakat penting. Tapi juga bagaimana sekarang sudah banyak tenaga kerja di luar Tasikmalaya, orang Tasik yang balik gitu kan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.